Intro Maragai kasus persengketaan, perselingkuhan dan pertengkaran selebritis serta pejabat belakangan ini membuat publik bertanya-tanya Siapakah yang berbohong dalam perseteruan tersebut? Misalnya dalam kasus persengketaan antara Majjah Mokhtar dan Angel Elga Atau pengakuan Sofi Jasmin yang menyatakan kalau dirinya menjadi wanita idaman lain seorang pejabat negara Padahal bila kita jeli, sesungguhnya kebohongan bisa terdeteksi dan tergambar jelas di wajah Wajah adalah gambaran hati seseorang Orang jujur biasanya ditandai dengan bentuk wajahnya yang proporsional, terutama hidungnya harus lurus Kita melihatnya dari segi keseimbang Jadi kanan kiri harus seimbang Pasar mata seimbang, kemudian alisnya juga seimbang Kemudian bibirnya juga atas bawahnya, itu juga seimbang tebalnya Kemudian sidungnya juga kanan kirinya itu seimbang Sehingga hasilnya juga lurus, tinggi daripada bibir juga sama Bukan berarti wajah yang tidak proporsional itu selalu berbohong, bisa juga jujur Namun pada kondisi tertentu ketika dirinya merasa perlu membentengi diri agar terlihat baik Di saat itulah si wajah tidak proporsional akan cenderung tidak jujur, melebihi dari orang-orang pada umumnya Selain wajah, tanda-tanda seseorang berbohong juga bisa kita kenali dari caranya berbicara Karena kalau berbohong itu kan soal bicara Tidak jujur, itu soal kelakuan Nah itu kalau dari soal bicara kita lihat dari bibirnya Atau dari mulutnya Mulut, kategori mulut yang bagus Yang bicaranya jujur dan belak-belakan Adalah kalau berbicara dan kalau ketawa Gigi atas dan bawah terlihat Oke, ada orang yang tahu ketawa di foto itu Kelihatnya seperti umpong, padahal giginya utuh semua Nah itu juga menunjukkan orang yang banyak menyimpan rahasia Mimik dan ekspresi wajah seseorang ketika berbicara Ternyata juga bisa dijadikan alat untuk mendeteksi kebohongan Saat kita berbicara harus menatap Jangan ke tanah, jangan ke kiri, ke atas, bawah gitu Karena itu menunjukkan juga ketidaktenangan hati Nabi Saya tahu ketidaktenangan hati Itu juga menunjukkan tentang pembicaraan yang kesanan sini Misalnya bila ditanya selalu mengulang pertanyaan dulu Sebelum menjawab, biasanya dengan kata apa Disertai dengan gerak bola mata yang berbihak Tanda lainnya adalah ketika berbicara Jari-jari cenderung menutupi mulut dan hidung Kedipan mata yang berlebihan Suka menggigit bibir tanpa sedaping jelas Juga melakukan gerakan yang tak perlu Adalah beberapa ciri orang sedang berbohong Oh iya, orang yang suka berbohong Juga biasa menjoro pertanyaan lawan bicaranya Sambil merubah posisi pada Kejujuran memang mutlak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari Sayang, kadang nasib mempertemukan kita pada orang yang tak jujur Tak harus menjadi selalu curiga Namun tak ada salahnya juga untuk selalu waspada Winda Erlini, Zita Libriani, Jakarta